Berikutnya adalah pengujian homogenitas data. Yang akan saya bahas ada dua, yang pertama uji kesamaan dua varian atau uji F, kemudian uji kesamaan beberapa varian menggunakan uji barlet. Tapi yang akan saya bahas di sini hanya yang kesamaan dua varian dahulu, untuk yang uji barlet akan saya bahas di video selanjutnya. Nah, uji kesamaan dua varian atau uji F, rumusnya adalah seperti ini, F sama dengan variansi terbesar dibagi variansi terkecil. Nah, variansi itu adalah kuadrat dari simpangan baku. Jadi, yang perlu kita hitung adalah nilai rata-rata dan simpangan baku dari data tersebut, baru kemudian kita tentukan variansinya, baru kemudian bisa masuk di rumus ini. Kriteria pengujian untuk uji homogenitas, yaitu hipotesis 0 ditolak, bila nilai F hitung lebih besar dari F-tabel. Ya, maka distribusi tidak homogen. Hipotesis 0 diterima, bila nilai F hitung lebih kecil daripada F-tabel, maka distribusi homogen. Untuk mempermudah, maka kita langsung ke contoh soal. Di sini diketahui ada dua macam latihan peningkatan kekuatan otot, yaitu cara A, yang dilakukan terhadap 10 orang atlet, kemudian setelah dihitung simpangan bakunya adalah 4,97. Sehingga, variansinya simpangan baku itu dikuadratkan. Didapatkan angka 24,7. Nah, kemudian cara B, itu dilakukan terhadap 15 atlet yang menghasilkan simpangan baku, yaitu 6,26. Sehingga, variansinya 6,26 itu dikuadratkan, yaitu 39,2. Nah, di sini taraf nyata yang ditentukan adalah 0,01. Maka, akan dihitung apakah data ini homogen atau tidak, variansinya. Nah, kemudian langsung saja kita aplikasikan di rumus F, sama dengan variansi terbesar, dibagi variansi terkecil. Nah, dari metode A dan B tadi, kita lihat, variansi terbesarnya adalah 39,2. Variansi yang lebih kecil, yaitu 24,7. Sehingga, langsung saja dibagi, 39,2 dibagi 24,7. Maka, hasilnya adalah 1,59. Nah, kemudian, ini adalah F hitung. Nah, setelah F hitung diketahui, maka kita bandingkan dengan F tabel. Nah, F tabel itu nanti ada beberapa ketentuan yang sudah baku dalam kita mencari F tabel, yaitu ada derajat bebas, ya, atau DB, atau bisa disebut DF, ya, degree of freedom, atau bisa juga disebut DK, ya, derajat kebebasan. Nah, untuk pembilang, itu rumusnya N1-1, untuk DK penyebut, rumusnya N2-1. Nah, bisa jadi dua kelompok yang dibandingkan itu berbeda jumlah sampelnya. Apabila sama, ya, berarti tinggal dikurangi saja, ya, sama hasilnya. Nah, untuk DK pembilang, N1-nya itu adalah 15, ya, untuk kelompok pertama itu 15 jumlah sampelnya. Nah, jadi ketika dikurangi 1, maka DK pembilangnya adalah 14. Nah, DK penyebut N2-1, nah, kebetulan di kelompok yang B itu N-nya 10 orang. Jadi, N2-1, 10 dikurangi 1, sama dengan 9. Maka bisa kita lihat di F tabel, ini tadi ya, tadi DK pembilangnya itu 14, kemudian DK penyebutnya 9. Nah, kita bisa lihat di sini, DK pembilang itu yang horizontal, kemudian DK penyebut itu yang vertikal, yang 14, kemudian tadi DK penyebutnya 9. Nah, didapatkan angka ini. Ada dua, ya, 3,02 dan 5,00. Kita kembalikan lagi ke taraf nyatanya. Jika misalnya taraf nyata yang digunakan itu 0,05, maka kita menggunakan angka yang di atas, yang 3,02. Tapi, kalau kita menggunakan taraf nyata 0,01, maka kita gunakan yang bawah. Ya, di sini angkanya adalah 5,00. Untuk F tabel. Oke, maka dari hasil hitung tadi, diperoleh F hitung sebesar 1,59, kemudian F tabel itu 5, maka setelah dibandingkan, nilai F tabel lebih besar daripada F hitung. Ya, maka kesimpulannya adalah hipotesis diterima, sehingga kedua cara latihan peningkatan kekuatan opto tersebut dikatakan memiliki variansi yang sama besar atau homogen. Ya, ini apabila penelitiannya komparasi, ya, membandingkan dengan jumlah sampel yang berbeda. Di dua kelompok tersebut, yang 1,15, sampelnya yang 1,10. Kemudian kita akan menghitung apakah homogen atau tidak. Nah, ada contoh lain ketika kita menggunakan pre-test, post-test seperti ini, juga bisa kita hitung homogenitasnya. Jadi, langkah pertama adalah kita hitung dulu nilai rata-ratanya dan simpangan bakunya. Untuk pre-test nilai rata-ratanya, kita cari menggunakan rumus yang sama dengan pengujian normalitas tadi, ya, average. Kemudian simpangan baku sama dengan STDFV. Nah, ini tinggal kita tarik saja ke samping. Kita buat dua digit saja di belakang koma. Ini sudah diketahui nilai rata-rata dan simpangan baku dari pre-test dan post-test. Maka ini bisa kita bandingkan, ya. Ini kan simpangan baku, berarti kita perlu cari yang namanya variance atau simpangan baku kuadrat. Simpangan baku kuadrat. Berarti sama dengan angka ini, angka simpangan baku dikali, yang menggunakan tanda bintang, simbol bintang, kemudian klik lagi cell-nya. C14 kali C14. Oke. Ini tinggal ditarik ke samping, kemudian kita kurangi angkanya di belakang koma, dua saja. Nah, ini sudah diketahui nilai S kuadrat atau simpangan baku kuadrat atau bisa disebut variance. Nah, dari sini kita bisa ketahui nilai variance dari post-test itu lebih besar daripada pre-test. Maka kita bisa langsung saja dibagi. Kalau tadi rumus F itu variance terbesar, dibagi variance terkecil, maka langsung saja kita dapatkan sama dengan variance terbesar. Kita klik saja angka ini, 11,71, dibagi variance terkecilnya 7,71, kemudian enter. Nah, maka didapat nilai F hitung adalah ini, 1,51. Ini adalah F hitung. Kemudian kita bandingkan dengan F tabel. F tabel itu persyaratannya, itu ada namanya deka pembilang. Dka pembilang tadi rumusnya N1-1. Kemudian ada juga deka penyebut, itu rumusnya N2-1. kebetulan di sini N-nya sama ya, sama-sama 8. Jumlah sampelnya sama-sama 8. Jadi deka pembilang, 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Dka penyebut, sama ya, 7. Misalnya taruh kenyata yang saya tentukan, itu adalah 0,05. maka kita bisa cari berapa sebetulnya nilai F tabelnya. Kita cari deka pembilangnya 7, penyebutnya 7, taraf nyatanya 0,05. Kita lihat di tabel. Nah, di sini deka pembilangnya 7, deka penyebutnya 7, taraf nyatanya 0,05. Berarti kita pilih yang atas. Ternyata angkanya adalah, didapatkan angkanya 3,79. Ya, maka kita bandingkan dengan hasil hitung, F hitung tadi. 3,79. F tabelnya adalah 3,79. Nah, bila dibandingkan, maka sudah pasti ya, terlihat bahwa nilai F tabel itu lebih besar daripada F hitung. Maka bisa disimpulkan bahwa data berdistribusi homogen. Nah, untuk latihan soal, nanti silahkan dilihat, didiktat. Ya, pada materi uji homogenitas, nah, di sini ada latihan satu. Ini membandingkan dua tes keterampilan CESPAS pada dua kelompok penelitian, yaitu gaya mengajar komando dan gaya mengajar resiprokal. Ini ada pre-test, ada post-test. ini nanti dihitung ulang untuk rata-rata simpangan baku dan varian, sehingga hasilnya lebih tepat. Ya, nanti dihitung untuk homogenitasnya di dua kelompok ini, kemudian digumpulkan beserta latihan soal untuk uji normalitas. Uji normalitas tadi, sampelnya 15 orang. Silahkan dibuat sendiri datanya sebanyak 15. N-nya 15. Untuk uji homogenitas menggunakan data ini. Oke, baik. Terima kasih. Demikian penjelasan mengenai uji normalitas dan uji homogenitas data. Untuk materi selanjutnya akan saya share di video-video selanjutnya tetap di danilafari 91 channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!